Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak kelas 4? Hari ini kita belajar Al-Quran Hadis Dengan tema mengenal surat Al-Quriyah Sebelum pembelajaran kita mulai Kita akan mengetahui apa tujuan pembelajaran kita kali ini 1. Kalian bisa membaca surat Al-Quriyah Dan mengartikan Quran surat Al-Quriyah dengan baik 2. Kalian bisa memahami arti dan isi kandungan surat Al-Quriyah Dengan benar 3. Kalian bisa menghafalkannya dengan lancar dan juga tartil 4. Kalian mampu menerapkan isi kandungan Quran Al-Quriyah Dalam kehidupan sehari-hari Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu Sikap berdoa A'udhu billahi minasyaibonim wajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma Warzu'ni fahma Amin Siswa-siswa kelas 4 Apakah kalian mengetahui tentang surat Al-Quriyah? Surat Al-Quriyah adalah salah satu surat Magiyah Surat ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Maginah Surat ini berada di Juz 30 Tepatnya menempati urutan surat yang ke-101 di dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 11 ayat Surat Al-Quriyah diturunkan sesudah surat Al-Qurish Apakah kalian tahu apa itu arti Al-Quriyah? Iya Al-Quriyah artinya hari kiamat Penamaan surat ini diambil dari ayat pertama surat ini yaitu Al-Quriyah Yang menjelaskan tentang peristiwa berakhirnya dunia atau disebut hari kiamat Taukah kalian apakah hari kiamat itu? Dalam surat Al-Quriyah disebutkan pada hari kiamat manusia digambarkan Seperti aneh-aneh yang pertebaran dari gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan Surat ini berbicara tentang peristiwa kiamat semenjak awal hingga akhir surah Surat Al-Quriyah menjelaskan berbagai peristiwa dan kondisi yang terjadi pada hari kiamat Serta nasib akhir manusia Apabila amal kebajikannya lebih besar dan lebih berat dari amal keburukannya Dan dosa-dosanya maka ia berada di dalam kehidupan di surga Namun kebalikannya barang siapa yang amal keburukannya lebih besar dan lebih berat dari amal kebaikannya Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah Yaitu neraka yang memiliki api yang sangat panah Marilah anak-anak kita membaca surat Al-Quriyah Jangan lupa baca ta'awat basmalah dulu A'udhu billahi minasyaybani wajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Quriyah ma'adraka ma'adraka ma'al-quriyah Fahamma man sakulat ma'awazinu Fahamma man sakulat ma'awazinu Fa'ummu hu hawiyah Wa ma'adraka ma'awazinu Al-Quriyah ma'adraka ma'awazinu Arti dari surat Al-Quriyah Hari kiamat Apakah hari kiamat itu? Taukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan Dan ada pun orang yang berat timbangannya Maka dia berada di dalam keadaan yang memuaskan Dan ada pun orang-orang yang ringan kebaikannya Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah Taukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas Anak-anak Kandungan surat Al-Quriyah Yaitu berisi tentang kebangkitan Dan balasan yang didustakan Dan sangat diingkari oleh kaum musyrikin Ya ini kejadian-kejadian pada hari kiamat yang mengerikan Dan membuat semua takut akan kejadian itu Allah SWT mengabarkan kepada kita Tentang hari kiamat yang mengerikan Dimana dasyatnya Yang berlangsung ketika itu Ketika sangka kalah ditiupkan Oleh malaikat Isrofil Maka semua yang ada di bumi Ini akan binasa dan tidak akan ada yang selamat Manusia akan tersebar Dan kalang kabut kesana kesini Karena bingung Mereka saling bertabrakan Berlari dan saling menginjak Karena saking takut Bingung dan khawatir Gunung-gunung pun akan dihambur-hamburkan Dan setelah itu Manusia akan menerima pengadilan Atas perbuatannya selama hidup di dunia Dan Allah SWT akan membagi manusia Menjadi dua golongan Golongan pertama Golongan orang-orang yang berat timbangannya Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh Allah SWT menjanjikan kepada mereka Kehidupan yang diri baik Yakni kehidupan yang menyenangkan Tidak ada kesusahan Dan tidak ada lagi kesedihan dan rasa takut Semua akan mendapatkan ketenangan di dalamnya Yaitu hidup di surga yang kekal Masya Allah anak-anak Semoga Allah SWT memudahkan kita semuanya Termasuk golongan yang pertama ini Allahumma Amin Golongan kedua Yaitu golongan bagi orang-orang yang ringan timbangan Kebaikannya Sebagaimana terdapat pada ayat ke-8 dan 9 surat Al-Khorengah Bahwa Allah SWT menempatkannya pada neraka Hawiyah Neraka Hawiyah adalah api yang sangat panas Tempat kebinasaan dan kerugian Dimana kehidupan di dalamnya sangat menyedihkan Semoga Allah SWT menjauhkan kita semua Daripadanya Amin Ya Rabbal Alamin Oleh karena itu anak-anak Selama masih ada waktu hidup di dunia Ayolah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Untuk memperbanyak ibadah kepada Allah SWT Sebelum malaikat maut menjemput kita Karena mati tidak menunggu sakit Ataupun menunggu tua Demikianlah anak-anak materi kita hari ini Semoga banyak manfaatnya Mohon maaf apabila banyak kesalahan Dan tutur kata yang tidak berkenan Kita tutup bersama dengan doa Tutup majelis Subhanakawlohuma bihamdika asyadu Allah ilahi ila anta Astagfirullah wa'adu bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton